Intro Halo teman-teman, back. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview dari Gazelle Tour Populer seri limited. Namun sebelumnya kita mereview ini di tempat yang sesuai, tentunya yang klasik gitu. Kita ada di rumah makan kepek sawah. Oke, langsung saja kita review apa saja yang ada di Gazelle seri Tour Pop limited ini. Jadi Tour Pop limited edition 115 ini adalah produk penanda dari ulang tahun Gazelle ke 115 tahun. Jadi ditandai dengan produk Tour Populer seri limited ini. Nah, ini disertakan juga ada sertifikat yang menerangkan bahwa seri limited dengan nomor sekian dari sekian. Nah, ini dia sertifikatnya teman-teman, back. Sertifikat van Ehtet Tour Populer disini ada nomor serinya 1126 dari 3000. Jadi ini menunjukkan bahwa sepeda ini berada pada nomor 1126 dari 3000 unit. Nah, disesuaikan dengan emblem yang ada di sepeda. Nah, ini dia emblemnya untuk membedakan antara seri limited dan seri yang lain. Ada di sini teman-teman, emblemnya. Jadi di sini ada emblem keterangan seri limited edition 115 nomor 1126 dari 3000. Kemudian kita lanjut ke fitur-fiturnya. Pertama, kita lihat di sini ada saddle brook. Saddle brook ini dari England ya, made in England. Tentu yang membedakan seri biasa dengan yang lain itu ada biasanya mendapatkan tambahan atau mendapatkan bonus tas ini. Atau orang bisa mengatakan tas saddle atau tas kompol begitu. Terus kemudian yang membedakan lagi dengan seri-seri Tour Populer biasa, di sini ada velg. Velg di sini berwarna hitam. Kalau yang Tour Populer biasa itu biasanya itu menggunakan velg yang warna-warna krom gitu. Kalau yang limited ini ada warna hitam dengan list warna merah gitu. Kemudian menggunakan 3 speed atau 3 first tail. Nah, 3 style Tour Populer ini menggunakan 3 speed internal gear stormy archer. Jadi, di sini ada 3 speed, 1, 2, 3. Nah, itu tentunya dari paling enteng kayuannya sampai dengan paling berat. Itu bisa untuk menyesuaikan medan yang akan kita lalui ketika pakai ini. Kemudian, cara kerjanya ini disarankan. Karena ini internal gear, jadi ini menggunakan roda gigi yang berada di dalam tromor. Jadi, sistem kerjanya yaitu untuk memindahkan giginya di dalam. Oke, dikayu seperti ini. Kemudian, kalau kita mau memindahkan gigi, itu berhenti atau di belakang dulu, baru dikayu ke depan. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Ketika kita mau mengurangi speednya, kita juga dengan sistem yang sama. Jadi, dikurangi dulu, kemudian dikebelakangkan, baru dikayu ke depan. Dikurangi kembali, dikayu ke belakang, kemudian ke depanan. Nah, itu adalah sistem yang paling baik ketika menggunakan sistem internal gear. Karena agar roda gigi yang berada di dalam ini benar-benar pas atau tidak ada bergeseran antar gigi, jadi tidak cepat aus begitu. Gaslight terpopuler 115 ini menggunakan pengamanan dari aksa defender atau aksa log. Nah, yang menarik di sini, kuncinya itu unik. Jadi, kuncinya ini adalah kunci lipat, jadi aksa. Kemudian di sini ada logo impalanya atau gazelle. Jadi, sistemnya kita tekan di sini, itu membuka kuncinya dan digunakan. Untuk sistem kerjanya dari log ini, jadi pertama, kunci ini kita kebelakangkan. Kemudian, tuas ini kita turunkan atau difusikan, dilokkan, sampai kelek gitu. Kemudian, kunci ini dicabut. Selanjutnya, di sini ada stand atau standar yang unik juga. Di sini langsung ketika ditutup, itu menjadi satu dengan tiang dari rak belakang ini. Diangkat seperti ini, tempelkan ke tiang rak, dan ini ada log di sini sampai bunyi klik. Jadi, di sini ada kancingannya ya. Jadi, kita lanjut ke lampu belakang. Di sini ternyata ada dua lampu. Ada lampu yang dari sparkboard, dan ada yang dirak. Lampunya bisa nyala. Nah, ketika dipakai untuk malam hari pun, tentunya sepeda ini aman juga karena dilengkapi dengan lampu. Seri khas dari gazelle tipe-tipe torpopuler atau tipe-tipe yang jadul seperti itu. Remnya menggunakan besi, dan ketika digunakan satu, maka yang satunya juga akan ikut berfungsi seperti itu. Nah, itulah dia, seri khas dari rem gazelle untuk tipe-tipe torpopuler seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke lampu depannya. Lampu depan di sini dengan reflektor kristal tentunya itu memancarkan cahaya yang cukup terang juga dengan menggunakan tenaga dinamo, outside dinamo atau dinamo yang di luar yang sistem kerjanya berputar mengikuti putaran ban. Torpopuler ini menggunakan sistem pengreman tromol. Jadi, menggunakan rem tromol. Jadi, di sini dari gazelle naf dengan sistem tromol. Jadi, menggunakan kampas di dalam tromol ini. Sistem pengreman-nya seperti itu. Nah, ini juga seri khas dari gazelle, yaitu belnya. Jadi, torpopuler ini menggunakan bel yang seperti ini. Kalau orang bisa, biasanya mengatakan bel ting-tong. Karena bunyinya memang ting-tong. Oke, jadi itu tadi review kita tentang gazelle torpopuler seri limited 115 ini. Kemudian, untuk seri gazelle torpopuler seri limited ini, biasanya dibundle kurang lebihnya sekitar 25 juta. Jadi, untuk mendapatkan tawaran menariknya, teman peg bisa kunjungi Instagram, pitlondo, pit underscore londo, atau di www.pitlondo.id. Itu tadi teman peg. Review kita kali ini tentang sepeda gazelle torpopuler seri limited edition 115. Sampai jumpa lagi untuk review-review statusnya. Dui-dui! Sampai jumpa lagi.